Di informasi lainnya, bagikan sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Subang. Presiden kembali menampik isu PKI yang menyerangnya. Presiden juga berpesan kepada para ulama untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan media sosial. Presiden Jokowi Dodo bagikan 50 sertifikat tanah wakaf kepada pengurus masjid, Yayasan dan pesantren di Masjid Jaminurul Mukoribin, Kabupaten Subang, Rabu Siang. Pembagian sertifikat tanah wakaf ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Presiden Jokowi ketiga kabupaten di Jawa Barat, yakni Karawang, Subang, dan Indramayu. Dalam pidato sambutan, Presiden kembali menampik isu PKI yang menyerang dirinya. Presiden Jokowi juga meminta para ulama dan Habib untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan media sosial. Apalagi sangat berperasangka, kalau menjadi berperasangka buruk, kita yang ingin kita kembangkan, adalah putusnya betapa umum, berperasangka baik, berperasangka ekositif, yang banyak yang terjadi sekarang ini, karena media sosial ada di mana-mana, selalu betapa umum, tampak curiga, tampak berperasangka sedikit. Usai bagikan sertifikat tanah wakaf, Kepala Negara bertolak ke Gedung Bintang Fantasi untuk menyerahkan 5.000 sertifikat tanah pada warga Jawa Barat, khususnya Subang dan Karawang. Ira Sangkria ini melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.